Intro Selamat pagi pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto rencananya akan dilantik hari ini. Isu terkait netralitas TNI di perhelatan pemilu 2024 sudah menanti. Pasalnya Agus diketahui memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Tidak hanya integritas institusi, Agus Subianto juga memiliki tugas besar untuk menjawab keraguan sebagian kalangan terkait dengan posisinya sendiri. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di siar ini Rabu 22 November 2023 dengan tema Pembuktian Netralitas Panglima Baru bersama saya Leonas Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat mas. Alhamdulillah. Kita akan bicara soal netralitas. Ini kata-kata yang sangat populer belakangan. Dengan makna yang juga menarik ya. Masing-masing punya pengertian masing-masing. Adanya Panglima Baru, Pembuktian Netralitas Panglima Baru. Pertanyaan kita ini menjadi sangat penting Mas Arief. Karena TNI dan juga Polri kan hanya dua kelompok organisasi yang secara legal kita percayai untuk pegang senjata. Dan mereka harus politiknya adalah merah putih. Netral. Tetapi pertanyaannya adalah ketika Panglima TNI yang baru, Jeneral Agus Subianto, juga adalah faktanya dekat dengan Presiden Jokowi Bodo pada saat dulu sama-sama bertugas di Surakarta. Akhirnya kan orang bertanya-tanya, ini apakah bagian dari strategi atau memang ya kebetulan saja? Bagaimana Mas Arief? Leo wajar saja apabila publik memberikan sebuah reserve ya terhadap apa yang menjadi latar belakang Pak Agus Subianto. Karena dalam beberapa hari terakhir ini, beberapa dugaan yang terkait dengan penggunaan kekuatan aparat militer atau polisi itu menjadi salah satu pembahasan yang cukup mengembungka. Dan ini semua tidak terlepas dari apa yang menjadi tapakan karir dari Panglima TNI terpilih. Sehingga apabila sekarang kita mendengar bahwa Panglima TNI sudah, Panglima TNI terpilih, Pak Agus Subianto sudah mengembungkakan sebuah komitmen tentang netralitas beliau. Ini merupakan sebuah ujian yang sangat-sangat besar. Kenapa? Karena ujian netralitas ini, ini tidak terjadi pada beberapa Panglima TNI yang lain. Karena Panglima TNI tidak terkait dengan pemilu. Jadi kalau misalnya kita bisa membuktikan atau suatu saat nanti ada retizen yang memperlihatkan, baik sengaja atau tidak sengaja, aparat terkecilnya seperti Mbak Binsa di berbagai macam tempat, itu melakukan sebuah pelanggaran yang sifatnya tidak netral. Maka ini akan merupakan sebuah pukulan yang amat sangat berat, yang akan menghancurkan reputasi dari Panglima TNI yang sudah berkomitmen akan netral. Jadi ini merupakan sebuah hal yang sebuah topangan dari sebuah reputasi yang harus dijaga dengan amat sangat ketat. Karena dengan hal ini, ini merupakan sebuah pressure, Leo, untuk pada akhirnya menjadikan TNI, Polri, dan ASN tetap netral. Kita akan bahas soal netralitas Panglima Baru ini, Mas Arief, dan pemisah inilah editorial media Indonesia untuk hari ini, Rabu 22 November 2023, Pembuktian Netralitas Panglima Baru. Pembuktian Netralitas Panglima Baru Setelah disetujui DPR RI kemarin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bakal dilantik hari ini. Ada sejumlah pekerjaan rumah menanti untuk dituntaskan, seperti modernisasi alutsista hingga membereskan peradilab militer. Namun, tantangan dan ujian terbesar menjelang perhelatan pemilu 2024 nanti ialah isu netralitas TNI. Sebelum masa kampanye yang akan dimulai 28 November ini, netralitas aparat telah menjadi isu hangat. Tidak hanya integritas institusi, Agus Subianto juga memiliki tugas besar menjawab keraguan sebagian kalangan terkait dengan posisinya sendiri. Ia memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo hingga sempat dilebeli sebagai Joko Widodo Man. Kedekatan tersebut mulai terjalin saat dandim 0735, garis miring Surakarta 2009-2011, saat periode yang sama, Joko Widodo menjabat sebagai wali kota Surakarta. Karir pria kelahiran Cimahi, Jawa Barat, 56 tahun lalu itu terus menanjak. Setelah menjabat berbagai posisi, termasuk Wakil Komandan Pusat Kesenjataan Infantri dan Damren 061 Surya Kencana, Agus didapuk sebagai Komandan Pas Pampres, November 2020-Agustus 2021. Setelah itu, perjalanan karir Agus terus melesat, bahkan ibarat kilat. Ketika hanya 6 hari menjabat Kepala Staff Angkatan Darat atau KASAT, Agus dipilih Joko Widodo menjadi calon tunggal Panglima TNI. Presiden membuat Agus sebagai KASAT tersingkat di negeri ini dengan mengajukannya sebagai calon tunggal Panglima TNI, menggantikan laksamana Yudho Margono yang akan pensiun minggu 26 November 2023. Dengan karir secepat itu, Agus jelas dituntut lebih besar untuk menunjukkan netralitas dirinya maupun institusinya. Jaminan netral yang ia ucapkan dalam Fit and Proper Test di Komisi 1 DPR RI, Senin 13 November, harus segera dibuktikan. Langkah pertama, Ia mesti memperkuat dan memastikan posko pengaduan netralitas TNI berjalan dengan sebenarnya. Posko ini baru saja diluncurkan Judo Margono Senin 20 November lalu dengan mekanisme pengaduan langsung dan daring oleh masyarakat. Saat itu, Judo mengatakan pelaporan harus disertai bukti dugaan pelanggaran netralitas oleh anggota TNI dan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan bawaslu. Keraguan sebagian pihak akan efektivitas posko itu harus bisa ditepis dengan transparansi dan ketegasan atas pelanggaran yang nantinya ditemukan. Setiap pelanggaran harus ditindak sesuai aturan, baik pelanggaran disiplin maupun pidana. Memang, Agus menyatakan telah mengeluarkan buku saku panduan netralitas TNI yang juga berisi sanksi dan denda di lingkungan Angkatan Darat. Meski benar bahwa panduan tertulis diperlukan, panduan terpenting jelas dari integritas jajaran pimpinan TNI sendiri. Di luar soal ujian netralitas, Agus juga harus dapat menyelesaikan berbagai permasalahan mendesak TNI. Dalam fit and proper test, Agus berusaha membuat troposan dengan penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Meskipun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang AI yang dimaksud, namun Agus harus mengingat jika modernisasi alutsista harus dengan mendukung kemandirian industri pertahanan Indonesia. Ini bukan saja untuk menyelaraskan keterbatasan anggaran alutsista yang tahun depan direncanakan 39,47 triliun rupiah, melainkan untuk keamanan sistem pertahanan itu sendiri. Pekerjaan rumah berikutnya yang harus dituntaskan adalah terkait peradilan militer. Berbagai kasus menunjukkan fonis peradilan militer yang lebih lemah daripada peradilan umum. Salah satu contoh ialah ketika dua oknum TNI Medan yang terlibat peredaran sabu 75 kg malah hanya difonis seumur hidup oleh pengadilan militer Medan. Padahal dua warga sipil yang terlibat sebagai kurir di kasus itu mendapat fonis mati di pengadilan tinggi Medan. Bukan hanya demi memenuhi rasa keadilan masyarakat, TNI semestinya menyadari jika integritas peradilan militer juga menjadi kunci untuk memperbaiki moral institusi. Lemahnya peradilan militer selama ini bisa jadi salah satu penyebab terus tingginya kasus kekerasan yang melibatkan anggota TNI. Tidak tersedia banyak waktu, kita tunggu pembuktianmu, Jenderal. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyerahkan pendapat Anda terkait editorial pagi ini pemirsa untuk saat ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsaan masih bersama kami di editorial Medi Indonesia dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Arief, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan mantan Gubernur Lemhanas, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi Metro. Selamat pagi pemirsa. Baik, Pak Agus, sudah ada Panglima TNI terpilih yang rencananya akan dilantik Presiden pada hari ini, Jenderal Agus Subianto. Pertanyaan pertama saya, Pak, banyak orang yang mengira bahwa ini bagian dari strategi untuk penguatan karena dulu Jenderal Agus pernah bertugas sama-sama di Surakarta dengan Presiden Jokowi Dodo. Kalau Anda lihat sebagai Purnawirawan, Pak, apakah memang TNI itu bisa dipengaruhi dengan kedekatan seperti itu? Atau seperti apa menurut Anda, Pak Agus? Ya, pemilihan ataupun pengangkatan Panglima TNI itu adalah hak prerogatif Presiden. Sebetulnya ada syaratnya itu dari mereka yang sudah berbintang tiga dan itu benar adanya. Jadi Presiden bisa mengangkat siapa saja, karena di situ juga kriteria yang nyata adalah trust dari Presiden. Kepercayaan. Tidak bisa diulutkan kriterianya gitu ya, tapi kepercayaan. Nah, kalau memang seperti itu ya tidak salah adanya. Dan tadi kan ada kata diperkirakan, mengira gitu ya. Nah, mengira kan ini belum agak bukti konkret ya. Oleh karena itu, mari kita semuanya mengontrol keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, dan tindakan-tindakan dari Panglima TNI supaya berada di dalam real peraturan perundang-undangan. Itu yang bisa kita lakukan dan itu ada di dalam undang-undang, itu adalah perintah undang-undang. Dan sebenarnya, semua itu sudah ada dalam undang-undang. Begitu Panglima TNI masuk, apa yang harus dilakukan, mana batas-batas kemenangannya, itu sudah ada dalam undang-undang. Jadi kita mudah untuk mengontrolnya kalau dia memang melanggar batasan-batasan itu. Baik. Pak Agus, tapi kan kita juga tahu Pak, tentunya Pak Agus jauh lebih tahu daripada saya, bahwa di operasi-operasi militer, ada juga operasi-operasi yang tidak terlihat begitu ya. Di bawah tanah, klandestin, operasi rahasia, intelijen, atau apapun namanya. Apa yang kita bisa pastikan, Pak Agus, bahwa seorang Panglima yang pernah sangat dekat dengan seorang Presiden, Presiden juga adalah Panglima tertinggi, artinya atasan dari Panglima TNI, itu benar-benar memegang teguh netralitas, karena pada saat bersamaan kita tahu bahwa di salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, ada militer, punawirawan militer yang wakilnya adalah anak dari Presiden. Bagaimana Pak Agus? Ya, saya kembali kepada bagian awal tadi itu, yaitu bahwa operasi-operasi yang tidak terlihat di bawah permukaan, itu memang ada, tetapi juga ketentuan-ketentuannya ada. Jadi Panglima TNI, TNI, sebagaimana juga semua lembaga yang mempunyai kewenangan diberikan oleh konstitusi atau undang-undang, itu ada batasannya, bahkan ada kontrolnya gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu perlu kita kontrol, dan sebetulnya juga di sini Panglima TNI memegang kendali penuh atas prajurit-prajuritnya. Kalau dikatakan bahwa Presiden itu adalah Panglima tertinggi, sudah ada di dalam undang-undang bahwa TNI dilarang masuk politik praktis. Sudah itu. Jadi apabila ada perintah Presiden yang memasuki wilayah itu, maka Panglima TNI punya kewenangan untuk tidak mematuhi perintah tersebut karena penyimpang dari undang-undang. Dan Panglima tertinggi bagi TNI, Presiden sebagai Panglima tertinggi bagi TNI, sebenarnya itu adalah dalam keadaan perang. Karena perang bagi negara, bagi bangsa, itu adalah keputusan politik. Sehingga untuk berperang dengan negara lain, itu memerlukan pimpinan politik. Itulah Presiden. Nah, alat utamanya adalah militer. Tetapi di masa damai, Panglima tertinggi itu kewenangannya sudah dilegasikan kepada Menteri Pertahanan, kepada Panglima TNI, dan itulah yang dikatakan sebagai objektif civilian control. Ada hal-hal di mana kemenangan itu sudah dilegasikan. Misalnya manajemen internal, itu sudah dilegasikan oleh Panglima TNI. Jadi tidak segala-galanya. Pak Agus, ini pertanyaan terakhir saya, Pak. Sebagai senior, apakah Anda yakin dengan netralitas, integritas seorang Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI untuk menjaga netralitas TNI terkaitnya khususnya untuk pemilu 2024 ini, Pak Agus? Ya, kalau dibilang yakin, ya saya harus punya keyakinan kepada perwira-perwira pimpinan TNI junior saya, ya. Tetapi yang konkret adalah kita tidak bisa, keyakinan itu bukan prosedur, keyakinan itu bukan kontrol, keyakinan itu bukan strategi. Yang harus kita lakukan adalah tetap kontrol, kontrol semua lembaga di dalam negara dan bangsa yang mempunyai kemenangan untuk mengontrol TNI. Marilah kita kontrol dan kita berikan persuka apabila kita melihat bahwa TNI sudah menyimpang keluar dari kemenangan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Baik, kita harap itu kita bisa lakukan sama-sama agar TNI tetap tentara nasional Indonesia yang politiknya adalah merah putih. Untuk saat ini terima kasih, Letnan Jenderal TNI Punawirawan Agus Wijoyo sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Agus. Terima kasih, selamat pagi. Mas Arief, pertanyaan besar itu kan menjadi beban juga untuk seorang Jenderal Agus karena pengalaman masa lalunya, lalu dari TNI Angkatan Darat, ada yang mengatakan kenapa di sekarang ini Panglima jadi keangkatan darat lagi? Karena ada kepentingan. Nah, itu kan tadi saya sudah tanyakan juga bahwa salah satu dari Paslon Capres ada Purnawirawan yang wakilnya adalah anak presiden. Nah, itu bagaimana Mas Arief? Saya pikir itu terjawab dengan sangat jelas ya, waktu beliau tadi Pak Agus bilang bahwa saya harus percaya pada juniornya, tetapi gitu ya, ada tetapinya. Dan tetapinya itu beliau serahkan pada publik, pada berbagai macam elemen untuk pada akhirnya juga ikut terserta dalam melakukan pengawasan. Jadi, saya pikir semua pihak, semua orang di Indonesia saat ini merasa perlu untuk melakukan pengawasan ekstra ketat. Karena dalam pertarungan 2024 ini, kita mendapati bahwa pihak-pihak yang pada akhirnya menjadi pihak yang berlaga itu memiliki kekuasaan sedikit ekstra lebih dibandingkan dengan pemilu-pemilu terdahulu. Jadi, kalau misalnya ada seorang senior tokoh bangsa, Pak Agus ini juga kita kenal juga salah satu tokoh yang juga sangat aktif terlibat dalam proses amandemen konstitusi kita. Jadi, saya yakin bahwa apapun yang beliau tadi ekspresikan, itu pasti melambangkan bagaimana apprehension kita semuanya, itu kekhawatiran kita semuanya pada pelaksanaan pemilu yang jurdil di 2024. Dikatakan di dalam editorial, Mas Agus, bahwa panglima terpilih itu sudah mengatakan meneruskan yang sudah dibentuk oleh panglima yang sebelumnya, yang akan diganti ini per hari ini, posko pengaduan. Pertanyaannya adalah, seberapa efektif posko itu? Karena jujur ya, saya wartawan sudah dua dekade juga, Mas Arief. Kalau saya masuk ke kompleks TNI, sebagai orang sipil, ada ngeri-ngeri sedapnya begitu. Bukan pake sedap, ngeri. Agak sedap dikit. Ketika rakyat mau mengadukan, misalnya secara fisik ya, itu apa akan efektif posko pengaduan itu sebagai bentuk pengawasan kita, masyarakat, terhadap tindak tanduk TNI? Saya pikir kalau itu yang terjadi ya, bahwa pengaduan itu harus dilakukan secara fisik, datangnya juga, masalahnya datang ke dalam kompleks compound tentara. Saya pikir itu merupakan sebuah hal yang akan mendapat, kita akan mendapati sebuah hasil yang sangat-sangat tidak... Minimalis? Tidak mencapai target ya. Karena dari awal sudah ada psychological barrier yang dihadapi oleh publik. Tapi apabila nanti panglima TNI ini menggagas sebuah mekanisme, misalnya lewat aplikasi gitu ya, di mana seluruh pihak bisa melakukan akses, bisa memberikan masukan, baik dengan nama jelas maupun anonim. Bisa langsung kirim foto, video, buktinya. Iya, foto atau video, itu merupakan salah satu hal yang betul-betul jadi terobosan. Kalau ini misalnya belum apa-apa sudah menciptakan sebuah psychological barrier buat publik, saya pikir itu tidak akan efektif. Iya. Pertanyaan orang juga kepada seorang General Agus Subianto, karena General Agus 6 hari saja menjadi Kepala Staff Angkatan Darat. Padahal kan selama ini yang kita tahu, tadi Pak Agus juga, Pak Agus Wijaya sudah mengatakan bahwa biasanya yang menjadi Panglima adalah Kepala Staff Angkatan, entah angkatan yang mana. Dalam 6 hari menjadi Kepala Staff Angkatan Darat, kan itu waktu yang amat sangat singkat untuk membuktikan prestasi beliau sebagai Kepala Staff Angkatan Darat, untuk kemudian layak menjadi Panglima TNI. Ini bagaimana, Pak Sari? Memang di dalam tradisi ya, urut kacang itu memang sudah agak terpinggirkan gitu ya, karena ada beberapa angkatan yang juga seringkali terlewat gitu ya. Angkatan Laut, Angkatan Udara seringkali terlewat dengan Angkatan Darat. Dan kalau kita lihat juga mungkin elemen waktu yang terkait dengan usia pensiun dari masing-masing kandidat, para Kepala Staff itu juga menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Karena orang ini yang akan jadi Panglima TNI harus cukup muda, harus tidak memiliki tenor yang sesingkat, Pak Yudo misalnya ya, karena dia harus mengawal sampai akhir 2024. Jadi bagaimana tugas Panglima TNI ini adalah pemilu. Dan pemilu tersebut tidak akan berhenti di Februari, tapi akan mulai lagi nanti di September. Jadi kalau misalnya dia punya tenor yang sangat singkat, bagi pemerintah yang manapun akan sulit untuk melakukan koordinasi dan komitmen. Karena sekarang salah satu hal yang pada akhirnya kita dapati, Leo, adalah begitu pilkana dimajukan dari November ke bulan September, hal yang paling akan kita hadapi adalah logistik. Dan salah satu hal yang pada akhirnya bisa kita andalkan dalam hal penjaminan distribusi logistik adalah TNI. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita akan taruh di pundak Pak Agus Pianto. Baik. Sering dikatakan bahwa yang paling kita butuhkan sebetulnya bukan janji, tapi bukti. Nah, tetapi ketika misalnya bukti itu mulai muncul, ada juga yang akhirnya menjadi curiga. Oh, ini sekedar dibuat-buat saja nih buktinya supaya terlihat, terkesan bahwa janji kemarin sudah terpenuhi. Apa benar begitu? Kita akan bahas di bagian berikut, Mas Arief. Dan pemilu tetaplah bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemisah Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Arief kita akan bertanya atau mendengarkan juga pendapat dari pemisah Metro TV. Yang pertama dari Curup Bengkulu, ada Pak Irwan. Pak Irwan, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Irwan. Silahkan Pak pendapat Anda, Pak. Bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita semua bahwa panglima baru akan netral? Pertama, perlu ditanami bahwa tidak ada syarapan gratis ya. Melihat soal kedekatan panglima baru ini dengan presiden ya. Nah, yang kedua, melihat proper presiden yang sudah dilakukan selama ini, saya katakan TNI itu bisa netral atau TNI ya. Nah, cuman tadi yang mesti diantisipasi oleh masyarakat dan gitu semua, TNI ini punya isteri, punya anak. Punya apa? Nah, ini kan kalau punya isteri. TNI ini kan punya anak, punya istri. Oh, anggota TNI punya anak, punya istri. Oke. Ya, nah ini kan kalau komando dari bapaknya, ini kan kita mesti diawasi ini kan, karena tak jarang. Malah seperti Ibu Persib, Ibu Bayangkari itu menyewel statement, apakah kata bapak, apakah kata ayah, kan gitu. Oke. Karena jika ini tidak diawasi, ini juga sangat berbahaya. Maka, saya lihat tidak ada celah bagi ruang untuk bisa mengawasi hal ini, kan gitu. Oke. Pak, tapi kalau Pak Irwan, kalau soal netralitas ini Pak, kita fokus ke netralitas dulu ya. Ini kan panglima ini juga kita tahu punya kedekatan dengan presiden. Anda yakin tidak Pak, bahwa panglima terpilih, Jenderal Agus Subianto, akan netral? Saya tidak yakin kalau akan netral. Karena saya sampai dari awal tadi, bahwa tidak ada sarapan yang berat di Republik ini kan juga. Hmm, oke. Baik. Terima kasih Pak Irwan di Curup Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Irwan ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Lia. Silahkan Bu, pendapat Ibu. Ya, biasanya kalau pimpinan baru ya, atau penggantian pimpinan baru itu biasanya masih bisa diharapkan bahwa Ibu Lia itu adalah masih netral ya, netral. Tetapi ketika mungkin berjalan peruntahannya beberapa waktu, maka biasanya ini kan sudah banyak pengaruh-pengaruh dari luar ya. Oke. Bukan juga intervensi, tapi pengaruh-pengaruh mungkin dari sistemnya apakah sumnya. Jadi ketika mungkin sumpa jabatan itu, ya jelas pasti netral ya. Pasti netral kan mungkin merengkai mempakaian bagian dari sumpa jabatan ya. Tapi di awal-awal. Tetapi ketika sudah berjalan pemerintahannya itu mungkin, ya itu tadi biasa banyak pengaruh-pengaruhnya. Nah, ini kita harus syarapkan konsisten daripada pengguna yang baru. Ya. Apakah betul-betul bisa mempertahankan seterusnya, bukan cuma dari awal, tapi untuk seterusnya, dan betul-betul untuk kepentingan bangsa Indonesia. Jadi bukan seperti yang dikatakan bahwa karena ada hubungan dari, sama-sama dari Solo apa sebagainya ya, benar-benar tidak ada itu. Dan inilah yang mau dilihat sebentar nanti ini, mudah-mudahan bukan cuma awal dari sumpa-nya itu bahwa betul netral, tapi untuk seterusnya. Dan ini juga untuk kepentingan bangsa ya, jadi bukan untuk sekolah-betul atau setiap saja. Saya baru sekali, makasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Selawesi Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Ibu Lia ada pembiasa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat, Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard Samosir dan Bung Aris Suditomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silahkan, Bu Indra. Bung Lo, itu potensi pelanggaran netralitas itu bisa terjadi di lini mana saja, TNI, Polri, ASN, gitu, yang sudah. Sering dibahas, dan yang terakhir ini yang masih hangat, kepala desa itu, aparat perangkat desa. Diragukan juga penetralannya. Karena waktu itu berkumpul begitu maksud Bu Indra? Nah, itu... Katanya silaturahmi loh Bu Indra, masa tidak boleh sih silaturahim Bu, katanya gitu Bu? Ya, itu jadi pada akhirnya itu terpulang lagi kepada hati Nurani. Mana niat yang dilakukan? Dan kalau ada pelanggaran, tentunya itu perlu pengawasan dari bawah selu, kan? Untuk apa ada bawah selu? Nah, itu. Dan ini, pembentukan posko pengaduan netralitas TNI ini, saya kira sudah menunjukkan sedikit niat baik dari panglima baru ini. Sedikit Bu? Ya, begitu. Lalu, ya, mengenai kedekatan, ada yang menyindir juga bahwa, wah, pemilu tahun ini nih, apa, reuni para otoritas di Solo katanya, jadi reuni Soloan. Nah, tapi kita lihat, Presiden Jokowi yang selama ini, sebelumnya, sudah menjalankan segalanya dengan baik, gitu-begitu. Nah, dan pasti kenal dengan para orang-orang di Solo itu, tentunya bisa memilih. Kami aja, seperti guru nih, Bung Loh, anak yang tidak pintar aja, tahu mana guru yang pintar nih. Wah, itu. Nah, iya. Nah, apalagi kita, tapi sekarang, apa, agak disangsikan. Nah, itu kembali lagi pada Nurani. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik seperti yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Indra, di Cirepon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Pertanyaannya, Mas Arief, kalau tadi Bu Indra mengatakan tergantung lagi hati Nurani. Iya. Atau bahasa lain mungkin etika. Betul. Ada yang terbukti belum lama melanggar etika. Iya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian kita bisa bersandar hanya kepada hati Nurani atau etika untuk memastikan panglima baru TNI akan tetap netral? Kita kan sama-sama tahu ya, Leo. Di saat orang menjandarkan pada hati Nurani, kadang-kadang hati Nurani itu juga tetap kalah dengan apa yang menjadi kepentingan sesaat. Kepentingan jangka pendek. Karena itu sudah dipertototkan dengan sangat gamblang dengan para politisi kita yang pada akhirnya hati Nurani itu disampaikan. Habis itu yang kepentingan jangka pendek yang mengembuka. Jadi, kewajiban kita untuk pada akhirnya mengatasi situasi ini adalah bagaimana kita melakukan pengawasan secara lebih ketat. Dan partisansi publik itu merupakan satu elemen yang amat sangat penting. Dan media juga merupakan salah satu elemen yang sangat penting untuk menjadi bagian dari bagaimana kita menjamin prosesnya jadi proses yang jurdil. Dan ini sangat-sangat paralel dengan apa yang tadi diekspresikan oleh tiga peneleponi kita. Bahwa keraguan mereka, bagaimana mereka berharap tapi mereka tidak terlalu berharap gitu ya. Itu merupakan salah satu hal yang harus dijawab dengan partisipasi publik. Kekuatan masyarakat sipil kan selalu disebut-sebut civil society itu kuat. Tapi kalau kita melihat bahwa yang dihadapi ini sekarang kan adalah memastikan netralitas Panglima TNI. Organisasi bersenjata yang kita berikan izin untuk pegang senjata. Kita berani atau tidak? Kita akan kuat atau tidak? Kita akan bahas di bagian berikut. Mas Arief dan Mas Arief tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief kan kita tahu bahwa sejarah kelahiran TNI adalah bersama dengan rakyat. Dari rakyat. Dan kita tahu bahwa selama ini TNI selalu merah putih. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memastikan, meyakinkan semua kita bahwa TNI akan tetap merah putih, akan tetap tidak berpihak kepada siapapun di pemilu 2024. Leo, kita melihat ya dalam beberapa tonggak peristiwa-peristiwa besar yang bersejarah di Indonesia dan khususnya yang terkait dengan sebuah krisis misalnya 1998. TNI itu secara clear meskipun tidak dari awal gitu ya, secara clear memperlihatkan bahwa mereka adalah alat negara bukan alat kekuasaan. Jadi dalam situasi ini saya merasa kita masih bisa punya kans untuk tetap optimis bahwa TNI tetap alat negara, bukan alat kekuasaan. Karena dalam sejarahnya kita melihat bahwa pressure publik itu akan menjadi salah satu hal yang sangat-sangat dipengaruhi atau sangat-sangat diambil penting oleh para pemimpin di TNI untuk menjadikan apa yang pada akhirnya posisi mereka baik secara politis maupun secara sosial seperti apa. Jadi meskipun sekarang Panglima TNI terpilih memiliki track record yang cukup dekat dengan kekuasaan saya masih merasa optimis bahwa di hati kecilnya, di hati noraninya dan bagaimana kalkulasi politik beliau itu masih mempertimbangkan bahwa masih ada ratusan ribu prajurit yang dia pimpin untuk tetap menjadi alat kekuasaan negara, bukan alat kekuasaan. Legend Agus Wijaya tadi mengatakan Purnamirawan Mas Arief bahwa kepercayaan itu tidak bisa diberikan begitu saja, tetap harus diawasi. Kita melakukan apa supaya pengawasan itu berjalan? Inilah saatnya ya untuk membuktikan bahwa kekuasaan yang kita berikan itu harus terawasi dengan baik, harus dikontrol dengan baik sehingga apapun yang mereka lakukan, baik atau buruk itu merupakan salah satu hal yang kita pertontonkan bahwa rakyat melihat, rakyat mengawasi dan dengan situasi di mana sekarang era teknologi, informasi, internet sudah semakin canggih dan memberikan akses kemana-mana untuk pada akhirnya bisa mengkontrol situasi tersebut ini merupakan salah satu kondisi yang juga harus diperhatikan oleh Panglima TNI yang baru bahwa apapun yang dilakukan, baik dia maupun orang-orang yang ada di bawahnya tetap menjadi sebuah objek dari kontrol atau pengawasan akan dilakukan oleh publik secara sangat ketat dan kita sebagai masyarakat tidak boleh takut ya untuk mengoreksi apapun pelanggaran yang mungkin terjadi ini merupakan salah satu senjata kita untuk bisa memperlihatkan bahwa rakyat mengawasi mereka baik, kita harapkan Panglima baru TNI yang nanti akan dilantik hari ini bisa benar-benar menjaga netralitas TNI Mas Arief Sudiutama terima kasih sudah hadir tempat ini Terima kasih Leo Bisa bukan hanya mengembalikan integritas institusi TNI integritas peradilan militer juga jadi kunci untuk memperbaiki moral institusi TNI melihat tingginya kasus kekerasan yang melibatkan oknum anggota TNI tugas besar inilah yang perlu ditunggu pembuktiannya untuk Panglima baru TNI Saya Leon Arief Sudiutama terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda Selamat pagi, sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! 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 Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!